Pak Kahar, mungkin sampai detik ini setelah Anda menjelaskan, tadi singkat, kami juga belum paham yang Anda temukan itu apa. Kemudian Anda membuat kapal selam tanpa awak, dan tadi digambarkan bagaimana beberapa kapal jenis tertentu juga adalah karya Anda. Nah, supaya runut nih, Anda ceritakan dulu, waktu Anda di Jepang, Anda belajar apa persisnya? Ya, baik. Di Nagasaki Institute, ataupun di Hiroshima University, dari S1 sampai S3, yang saya pelajari adalah arsitek perkapalan. Arsitek perkapalan. Ya, arsitek perkapalan, di mana saya bisa belajar tentang bagaimana sih sebenarnya filosofi daripada membangun kapal itu sendiri. Bagaimana filosofi ilmu bangunan kapal. Di luar itu, saya juga punya hobi yang itu saya lakukan secara otodidak, yaitu programming, untuk membuat software dan sebagainya. Yang kemudian pada ketika menyelesaikan program doktor saya di Hiroshima University, antara ilmu perkapalan dengan hobi saya yang saya pelajari secara otodidak, yaitu programming, terutama programming di artificial intelligence, ini saya gabungkan menjadi satu sistem di mana saya bisa membuat satu sistem yang bisa mendesain kapal secara optimal. Yang tadinya tidak ada ini? Yang tadinya... Atau tidak dikenal? Bukan tidak dikenal. Sendiri-sendiri. Bisa dikenal, bisa dilakukan, tapi akan memerlukan waktu yang begitu lama. Oke. Dan orang yang begitu banyak. Dengan sistem yang Anda temukan ini? Dengan sistem yang saya temukan ini, saya bisa mendesain kapal dengan kemungkinan desain, kemungkinan desain itu bisa sampai ratusan ribuan, bahkan berapa ratus ribu dan berapa juta kemungkinan desain, hanya dalam waktu satu dua jam. Oke, bagaimana kalau Anda jelaskan di layar, supaya saya juga paham. Oke, apa ini? Di sini ada surat, ini sebenarnya ilustrasi dari, bukan surat ya, ilustrasi dari karangan saya ketika kelas 2 SD. Ini, aku mau membuat pesawat dan kapal, agar orang tuaku dan guruku bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Betul. Umur berapa Anda bikin ini? Ini ketika kelas 2 SD, usia-usia 8 tahun. Usia 8 tahun yang baru bisa belajar menulis dan membaca. Dan Anda sudah tahu cita-cita Anda ya, seusia itu ya? Ya, mungkin karena nenek moyang saya seorang pelaut. Jadi latar bulangan keluarga itu juga yang membentuk, mempengaruhi. Oke, terus berikutnya? Ketika kembali ke Indonesia, yang pertama kali saya dirikan adalah perusahaan desain kapal, yang pada waktu itu, kita dengan 250 galangan kapal seluruh Indonesia, sebagian besar kita tergantung dengan negara Singapura untuk desain kapal. Sehingga saya bertekad pulang ke Indonesia dan menirikan perusahaan desain swasta yang pertama di Indonesia. Perusahaan Anda? Perusahaan saya, yang sampai sekarang masih berdiri dan sudah berusia 13 tahun perusahaan, dan sudah menjadi perusahaan desain kapal yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, antara semua desain kapal yang Anda pernah buat, mana yang paling menantang, atau yang paling bernilai, yang paling sulit, atau yang paling bergensi? Tantangannya adalah bagaimana kita, orang Indonesia, mampu membuat sendiri kapal selam, di mana kapal selam itu adalah satu produk alutsista yang menjadi simbol dari kecanggihan dan kemandirian teknologi alutsista satu negara. Sebuah bangsa, sebuah negara. Dan Anda mulai melakukan. Dan saya memulai dengan Yelo Juku, ini adalah kapal selam tanpa awak, tapi meskipun kecil, panjangnya kurang lebih 2,5 meter, tapi sebenarnya teknologi yang di sini adalah teknologi yang bisa mewakili kapal selam militer. Kalau ini ketiga-tiganya dipakai untuk, sementara ini untuk survei, masih uji coba-uji coba, kebanyakan untuk survei dan untuk memastikan bahwa masing-masing kapal selam ini mampu survive di lautan. Seperti Yelo Juku ini, seperti Yelo Juku yang ini, ini adalah si glider. Si glider yang hanya membutuhkan power dengan baterai yang kecil, tapi dia mampu beroperasi mengelilingi area yang sudah ditentukan, bahkan areanya mungkin bisa mengelilingi Indonesia dan sebagainya, itu dalam waktu 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Tanpa ganti baterai? Tanpa ganti baterai. Nah, kemudian untuk yang green juke ini, ini adalah punya fungsi khusus, bisa melakukan penyelaman hingga 2.000 meter. 2.000 meter? 2.000 meter. Jadi kalau di tempat kita, mungkin di sekitar Selat Makassar, ataupun di Laut Banda, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di dasar laut dan sebagainya, di mana teknologi satelit dan sebagainya, sampai sekarang masih belum bisa mengeksplor potensi yang ada di laut dalam, maka green juke ini mampu melakukannya. Oke, terus apa lagi? Nah, ketiga kapal selam tanpa awak ini, ini meskipun masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi ketika tiga-tiganya ini saya padukan dalam satu sistem, ini sebenarnya adalah pagar nusantara. Jadi ketika lautan kita yang demikian luas sebagai negara maritim, lautan kita ini sama seperti halaman kita, rumah kita, yang tanpa pagar. Sehingga kapal selam asing dan sebagainya yang ada di bawah permukaan air, itu semuanya bebas melalui tanpa kita ketahui. Ini akan mempengaruhi kemandirian kita, mempengaruhi kedaulatan kita sebagai satu negara. Oke, jadi dengan menggabungkan tiga temuan Anda ini, apa yang terjadi? Ketika ini digabungkan, maka ini akan menjadi pagar yang menutupi perbatasan laut kita secara keseluruhan dengan teknologi yang jauh lebih murah daripada apa yang sudah dibuat oleh Jepang, Amerika, dan sebagainya. Nah, tadi kalau lihat kondisi ini, apakah kemudian ini bisa dibuat sebagai kapal selam yang kita kenal selama ini? Ya. Kapal selam besar. Betul. Pakai awa. Justru ketika saya menyelesaikan tiga kapal selam tanpa awa ini, ini sebenarnya bagian daripada uji coba saya untuk menyelesaikan kapal selam militer sebagaimana di slide berikutnya. Silahkan. Kita lihat. Nah, ini kapal selam 30 meter. Kapal selam militer. Ini prototipe atau masih rancangan atau sudah diproduksi? Ini masih rancangan, keseluruhnya murni rancangan putra-putra Indonesia. Tapi basic daripada ini, ini sudah dibangun di beberapa negara. Di mana saja? Basic daripada di sana. Beberapa negara saya pikir sudah. Jepang juga memiliki, kemudian Iran, dan sebagainya. Italia juga memiliki kapal yang seukuran dengan ini. Ada niat memproduksi ini enggak? Kita sedang berproses, karena kebetulan di sini hadir Laksamana Suryojati. Beliau adalah mantan kepala satgas pembangunan kapal selam yang tempoh hari di, apa namanya, viral di, diberitakan. Pembangunan kapal selam pertama di Indonesia, Pak. Yang bekerja sama dengan Korea Selatan, kapal selam Alegoro. Beliau pada waktu itu menjadi kepala satgas untuk yang kapal selam yang pertama dan kedua, Pak. Oke, jadi kemungkinan ini bisa diproduksi di sini sih? Sangat memungkinkan. Ini kita sedang berproses. Oh, sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Kita sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa negara sahabat untuk mengembangkan ini bersama. Baik. Ada lagi? Masih ada lima lagi patent yang di dalam teknologi ini. Tapi karena ini alutsista dan militerius, sehingga saya tidak bisa banyak menceritakan teknologinya. Kita berikan aplauk sekali lagi. Karena saya dengar, beberapa negara juga sudah mulai tertarik, memesan. Cuma Anda tidak bisa sebutkan negara mana saja ya. Jadi ada keterbatasan untuk menceritakan lebih jauh soal temuan Anda berkaitan dengan keamanan masing-masing negara dan termasuk Indonesia. Baik, menarik. Setelah ini masih ada cerita yang menarik untuk diceritakan oleh Pak Kahar. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus, Kik Andy. Ini bubur saya. Kenapa Anda nangis? Terima kasih.